Pada soal kali ini ditanyakan, benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa plasmid diambil dari virus? Nah, jadi untuk menyiap soal ini, kita akan membahas mengenai plasmid itu sendiri. Jadi, istilah plasmid ini merupakan sesuatu yang penting dalam proses rekayasa genetik, khususnya teknik yang bernama teknologi plasmid. Nah, pada teknologi plasmid ini, nantinya plasmid akan digunakan sebagai faktor atau pembawa DNA. Yang telah dimanipulasi dan nantinya bertujuan untuk replikasi atau diperbanyak DNA itu. Nah, jadi plasmid itu apa? Diminisi dari plasmid itu merupakan sebuah DNA non-kromosomal. Yang sifatnya, yaitu yang pertama, sifat sama dengan induknya. Lalu yang kedua, dapat bereplikasi. Lalu plasmid tersebut dapat ditemukan di organisme hidup atau di berbagai organisme, khususnya pada di dalam selnya. Nah, salah satu contoh organisme tersebut adalah bakteri. Nah, salah satu contoh rekayasa genetik teknologi plasmid yang menggunakan bakteri adalah pembuatan insulin. Jadi, plasmid pada bakteri ini digunakan untuk memperbanyak atau produksi insulin. Dengan cara plasmid dari bakteri tersebut digunakan sebagai pembawa DNA yang nantinya akan memproduksi insulin. Nah, di sini dapat kita temukan jawabannya ya. Jadi, kita akan kembali ke soalnya. Jadi, benarkah plasmid diambil dari virus? Jadi, penyataan ini merupakan penyataan yang salah ya. Karena kenapa? Karena plasmid hanya ditemukan pada organisme yang hidup. Sementara virus ini bukan termasuk organisme dan juga bukan termasuk makhluk hidup. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah salah. Ya, demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!